Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini jumpa lagi dengan saya Ego seperti biasa kali ini saya akan membahas masalah bagaimana cara untuk membayar cicilan kredit melalui debt collector dengan cara aman banyak sekali teman-teman menitipkan uang cicilannya ke debt collector tetapi uangnya tidak sampai itu ada tapi bukan semuanya ya jadi untuk memastikan uang kalian itu aman bagaimana caranya sebelum saya melanjutkan bahasan kali ini jangan lupa video saya ini di subscribe dan dikasih like kalau ada yang mau bertanya silahkan tulis di kolom komentar insya Allah nanti saya akan jawab ya untuk menitipkan cicilan kredit ke pihak debt collector bisa saja dilakukan tapi dengan catatan yang pertama debt collector membawa mesin edisi mungkin kalian tahu kayak kalau kalian belanja di supermarket itu kayak debit nah seperti itulah itu debt collector membawa mesin edisi sehingga dengan kalian membayar secara otomatis petugas akan memasukkan jumlah atau nominal uang yang kalian titipkan dan itu akan terikut tapi biasanya debt collector tidak punya wewenang untuk memegang mesin edisi biasanya pihak petugas bank langsung dan tentu saja biasanya didampingi oleh security nah hal yang pertama ini kemungkinannya kecil sekali yang kedua debt collector membawa surat tugas surat tugas dan mencantumkan menitipkan bahwa yang bersangkutan berhak untuk melakukan pengambilan cicilan menitipkan uangnya ke debt collector itu ya itu bisa saja dilakukan tapi itu tetap ada risiko kita tidak tahu manusia itu kan ada namanya hilaf ada namanya kebutuhan bisa saja tiba-tiba uang itu tidak sampai nah dua cara tadi itu sangat aman tapi kecil sekali kemungkinan bisa dilakukan dengan kata lain saya sangat menganjurkan apabila kalian ingin melakukan pembayaran cicilan alangkah bagusnya kalian datang langsung ke pihak bank dan melakukan penyetoran secara manual ataupun kalian bisa melalui transfer kalian pasti berpikir itu kan petugas bank pak masa mereka berani menyalahgunakan wewenang tersebut Eits, kita jangan berpikir yang macam-macam tapi kan kita harus menjaga diri kita juga kalau cicilan itu tidak sampai apa yang akan terjadi? pasti uangnya tidak sampai dan tidak masuk di rekening dengan kata lain pihak bank pasti akan menagih kalian lagi jadi dalam hal ini kita harus melihat permasalahannya permasalahannya itu ada dari dua sisi yang pertama sisi pihak bank ke debitur ya langsung pihak bank dan debitur dan kedua pihak petugas bank dan anda nah apabila pihak bank atau petugas bank ini ini petugasnya ya petugas bank ini melakukan pengambilan atau penyalahgunaan wewenang mengambil cicilan kalian dep kolektor menggunakan uang tersebut secara pribadi dan tidak disetorkan ke pihak bank maka itu bisa termasuk penggelapan jadi antara pihak bank dan debitur namanya hutang pihutang debitur yang menunggak akan ditagi debitur yang jatuh tempo wajib membayarnya nah antara pihak debitur dan petugas bank itu sisi yang lain jadi debitur bisa melaporkan ke polisi ya enggak? jadi panjang prosesnya ini pihak bank bisa bertanggung jawab enggak? bisa bertanggung jawab ya bank dengan catatan dua hal tadi sudah dilakukan tapi saya bilang kan kecil kemungkinan kalian juga pasti berpikir petugasnya itu kan sudah kalian kenal sudah lama jadi tidak ada permasalahan dong permasalahan bukan itu brother permasalahannya itu kita tidak tahu namanya manusia sedang dalam kepepet apabila ada kondisi terdesak dan petugas tersebut memiliki kebutuhan sedangkan uang ada di depan mata jadi bisa disalahgunakan jadi anjuran saya ini untuk memperkecil resiko resiko bagi debitur anda akan terus berani menitipkan uang cicilan anda tersebut ke pihak petugas bank atau tidak saya kembalikan kepada anda semuanya mungkin itu saja dari saya sampai jumpa di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb